Halo sahabat tani dimanapun kalian berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas mengelola kebun organik. Kali ini kita akan membicarakan tentang manfaat kunyit untuk tanaman kebun dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa kunyit memiliki banyak manfaat untuk manusia, terutama kerap digunakan dalam pembuatan jamu dan masakan. Begitu juga dengan tanaman, dia membutuhkan bantuan tanaman lain agar dapat bertahan hidup terutama melawan serangan hama pengganggu di sekelilingnya. Ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan ketika kita menggunakan bahan kunyit sebagai salah satu pendongkrak pertumbuhan tanaman. Umumnya, kunyit yang beredar di pasaran telah dicuci bersih dan dikeringkan. Di dalamnya mengandung kurpumin yang berwarna kuning dan zat ini merupakan antioksidan yang sangat kuat sekaligus antimikroba. Karena adanya antimikroba di dalam rimpang inilah kita harus berhati-hati dalam menakar, jangan sampai berlebihan yang bisa membuat mikroba dalam tanah mati karenanya. Nah, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dalam rimpang kunyit ini? Berikut beberapa keuntungan mengaplikasikan jamu khusus untuk tanaman. Yang pertama, semut ternyata tidak menyukai aroma yang menyengat yang berasal dari kunyit ini. Semut yang ada di tanaman bisa menjadi hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, kita butuh bahan yang bisa mengusirnya cukup dengan air perasan kunyit. Caranya gampang. Semprot bedaunan yang dihinggapi semut dengan cairan kunyit, maka semut-semut kecil ini akan pergi menjauh dari tanaman kita. Teknik ini juga bisa diaplikasikan pada saat pembenihan. Semut biasanya mengincar biji-bijian, akar, dan daun muda. Kunyit juga bisa mengusir kutu putih. Biasanya hewan ini bersimbiosis dengan semut, karena semut membawa kutu putih ke ujung tanaman untuk menghasilkan embun madu yang dikeluarkan dari anus kutu ini. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kunyit mampu membasmi hama tanah, terutama jamur busu akar dan agas yang berkembang di tanah. Tapi penggunaannya harus hati-hati ya, sobat. Kelebihan takaran justru akan membuat mikroorganisme tanah bisa mati karena zat antimikroba yang terdapat pada kunyit ini. Takarannya kira-kira satu sendok teh bubuk kunyit dicampur ke dalam satu liter air atau kalau rimpangnya diperas, cukup satu sendok makan saja. Terima kasih telah menonton! Yang kedua, satu sendok makan kunyit yang diparut dicampurkan ke dalam satu liter air bisa mengatasi bintik-bintik jamur dan embun tepung. Sebelum disemprotkan, peras dahulu kunyit yang diparut agar zat di dalamnya keluar maksimal. Lebih baik lagi jika ditambahkan satu sendok teh cuka, satu siung bawang putih, dan 100 mili susu. Ramuan ini juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit daun keriting pada tanaman cabai. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Oke sobat, sebelum kita lanjutkan, kalian bisa mendukung channel ini agar kita terus membagikan informasi menarik tentang tanaman dan pertanian. Bisa dengan cara subscribe, like, atau beri komentar, dan tentunya dibagikan ke teman-teman agar hobi tanam-menanam organik terus berkembang. Selanjutnya yang ketiga, rimpang kunyit ini berfungsi sebagai penyembuh luka pada kulit tanaman. Kulit tanaman yang terkelupas rentan terhadap berbagai jenis penyakit dan infeksi, terutama busuk jamur. Zat antiseptik dan antibakteri dalam kunyit dapat diandalkan sebagai obat alami untuk menyembuhkan berbagai jenis luka tanaman. Cara menggunakannya cukup dengan dioles pada ranting yang dipangkas, sambungan, ujung potongan stek, ataupun sayatan kulit dalam pencakokan batang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rimpang kunyit juga bisa mengobati penyakit pada ujung batang atau cabang bunga mawar. Biasanya penyakit ini berwarna kecoklatan atau menghitam, kemudian menjalar ke bawah dan menyebar ke seluruh tanaman yang menyebabkan kematian. Cara menyembuhkannya juga sama, potong bagian yang hitam terlebih dahulu, kemudian oleskan kunyit di bekas potongan dan kulit sekitarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat, mudah-mudahan tips berkebun ini bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan tanamanmu. Terima kasih telah menonton sampai akhir! Salam Organit! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!